Halo semuanya, ketemu lagi di channel RK Group Di sini ada Yamaha WR155R Ini adalah motor trail dari Yamaha Semuanya akan kita ulasan singkat dalam video ini Jadi usah lama-lama, langsung aja kita cek Terima kasih telah menonton Kalau kita perhatikan dari tampak depan Motor trail Yamaha WR155R Seperti ini tampilannya Kita akan coba ulasan singkat dari tampak paling atasnya Ada batuk kepalanya Di sini memang tidak ada visornya Tidak ada visor beningnya, tidak ada Kemudian di sini kalau kita perhatikan Ada W yang aksennya warna grey Kemudian R-nya ini warna hijau Dan ada aksen kuningnya Turun ke bawah lagi, di sini ada stiker Yamaha Tapi memang bukan sebuah emblem ya Hanya sebuah stiker aja di sini Sayangnya ya, coba aja kalau emblem jauh lebih keren Di bagian lampu utamanya Di sini terdapat lampu masih halogen warna kuning Dan kemudian ada lampu kotanya Memang sayang sekali Di sini kita tidak bisa menyalakan Karena memang akenya tidak terpasang Lampu sen kanan dan kirinya Ini kategorinya pas, tidak begitu keluar banget Dan ini masih memang bohlam juga Termasuk kategorinya kokoh lah Kanan maupun kiri Semuanya bohlam dengan warna kuningnya Ada sepak bornya di bagian bawah lagi Sepak bornya kayak model kayak gini ya Kayak model kaki ya Kaki angsa gitu lah Tapi semuanya tergantung masing-masing menilainya Ini agak sedikit lebar Kecil kemudian melebar Dan Mengkerucut lagi Di sini memang agak sedikit goyang ya Tapi tenang aja Dia termasuk kategori kokoh Karena memang didukung dengan adanya bracket di sini Ini ada bracket yang di cover dengan plastik Tapi di dalamnya Kalau kita perdetail coba ya Ketika kita perdetail ternyata di sini juga ada bracket besinya Nah di dalam sana ada besinya Coba kita akan akses Nah di sini Kalau kita perhatikan ada besi ya Bracketnya baru ada cover plastik Jadi ini termasuk kategori untuk memperkokoh daripada sepak bor depan Sedikit ada aksen Stiker warna hijau Nah kemudian di sini shockbreaker daripada depannya Shockbreaker toleskopiknya Kalau kita perhatikan juga di cover ya Ada covernya karena memang nanti terkena cipratan lumpur dan sebagainya Untuk memperpanjang umur daripada shockbreaker depan ini Ada covernya Memang di sini kategorinya memang tidak begitu Kokoh banget Karena hanya sebuah cover ya Jadi tidak perlu yang sekiranya kokoh banget Shock depannya Ini kategorinya gede banget Ini hitamnya Cuman kalau kita perhatikan juga di sini ada beberapa Kayak istilahnya Gulir-gulir ya Atau kalau kita perhatikan di sini kayak metalik-metalik gitu lah Kita metalik lah ya lebih tepatnya Dan kemudian Kalau kita perhatikan di sini gede banget nih Bawatnya gede Nah di sini kami agak sedikit bingung Ini lubang buat apa ya Tuh Peleknya di sini ada tiga buah lubang Satu, dua, tiga di bagian sini Nah peleknya memang di sini aluminium ya Terbuat dari aluminium Jari-jarinya pasti di sini rujinya pakai Menggunakan besi sudah pasti Nah ring yang dipakai kita bisa perhatikan di sini ya Tuh 275 ring 21 Anda bisa perhatikan di sini Ini terbuat dari aluminium Nah untuk segi daripada pengereman depan Kita bisa perhatikan di sini Pengereman depannya cakram Ini kalipernya kalau kita perhatikan Menggunakan dua piston Merknya yang dipakai adalah Nissin Nah piringannya cukup kategorinya pas Tidak terlalu kecil Tidak terlalu besar Ini desainnya pas banget lah Sesuai dan simple Ini di sebelah kiri ya Untuk daripada pengeremannya Kemudian Kalau kita perhatikan Dari tampak samping Dari tampak samping kurang lebih hampir lah Hampir sama dengan motor-motor trail Kecuali nanti kita akan berdetail Pasti akan terlihat bedanya Dari samping juga akan ada tulisan We Air Tapi di sini Warnanya berubah lagi Yang di tempat tadi warna hijau Ada aksen kuning Sekarang menjadi putih Dan di sini tambah lagi Ada warna kuningnya 155R Ada 155cc Dan warna hijau tetap ada di sini Nah ini untuk covernya Dan di sini baru ada tulisan Yang mahal lagi Ini sebuah Ya stiker biasa Nah di sini juga ada aksen Kayak model sarang tawon ya Tuh aksen sarang tawon Yang kami sangat suka Kalau kita perhatikan di sini Adalah sasisnya Sasisnya ini Dominant dengan warna hijau Ini keren banget Biasanya kan rata-rata warna hitam Dia hijau Dan ini terlihat mencolok banget Mulai dari atas sini Ke bagian bawah Semuanya sampai nanti Ke belakang juga Semuanya warna hijau Full sasisnya warna hijau Sekarang kita lihat Di sini ada tempat akinya Jadi akinya itu berada Di bagian sini Ini cover akinya Dan untuk membukanya Posisinya di sini Untuk membukanya Menggunakan kunci Jadi akinya berada Di bagian atas sini ya Bisa menggunakan kunci Yang ada di sini Kemudian di sini tempat Mufflernya Alas kenal potnya Di sini tercover ya Walaupun memang di sini Covernya juga dari aluminium Ya sedikit Enggaknya pastinya Akan mengurangi Daya panas Yang dihasilkan Daripada Exhaust Dari si mesin Untuk laksun Berada di sini Kalau kategori mesinnya Di sini memang Banyak celah Yang memang Istilahnya Motor-motor trail ini Yang tidak begitu penting Itu harus dibuang ya Supaya menjadi Lebih ringan Dan enak Dikondisikan pada saat Dikendarai Nah ini untuk giginya Totalnya adalah Di 6 speed 6 percepatan Untuk warna daripada mesinnya Di sini adalah warna silver Dan ini juga banyak Kayak metalik-metalik gitu Agak metalik ya Kalau kita berdetail di sini Ini juga kategori kokoh Kokoh banget ya Ini kokoh Ini agak tajam Supaya tidak licin Nah untuk daripada Standar sampingnya Panjang Di sini diberi Karet ya Karet pelindung Dari segi pairnya Untuk pijakan kaki penumpang Juga ada Di sini terbuat dari besi Kokoh banget Ini juga Injakannya Termasuk kokoh lah Kalau Yamaha Memang tidak perlu diragukan Nah untuk bagian belakang Alias muffler-nya Juga di sini ter-cover Nah di sini baru Cover-nya terbuat dari plastik Cover plastik Supaya memang Ya istilahnya di sini Kalau penumpang kan jarang Sebenarnya Cuma di sini ketika ada penumpang Juga masih aman Ada cover plastik Supaya tidak Begitu panas Menyangat di kaki Anda Atau budi paha Di sini tetap ada beberapa stiker VVA Variable Fall Up Actuation Nah untuk knellpot-nya Berada di sebelah kiri Ada cover-nya pula Sampai dengan di ujung Plastik semuanya Nah untuk bagian belakang Di sini Nah ini dia Lampu mesin Lampu rem juga berada Menjadi satu kesatuan Di dalam sini Ini mudah kayak aksen-aksen Kayak madu gitu ya Sarang tawon deh ya Lebih tepatnya di sini Nah kemudian lampu sen Juga sama di depan Desain bentuknya sama semuanya Ini termasuk kategori kokoh Dengan Detailnya Menggunakan bohlam ya Bohlam warna kuning Untuk lampu pelatnya Kalau kita perhatikan juga Di bawah sini Menggunakan bohlam juga Warna kuning Memang sayang sekali Tidak bisa kita nyalakan Karena memang Akinya tidak ada Dan ada satu buah reflektor Di sini ada reflektor Sarang tawon juga Kalau kita perhatikan Dari tampak kanan Di atasnya sama ya Ada WR 155 Aksen sama Putih dan kuning Kemudian di bagian bawahnya Juga ada nih Kayak ala-ala sarang tawon ya Tuh Di sini agak Kasar sedikit Nanti akan bersentuhan Dengan paha anda ya Kemudian ada sticker yama Tetap ada Di bagian bawahnya Ini terlihat lebih berisi Ketimbang di belah sana ya Di sebelah sana kurang berisi Karena di sini juga disematkan radiator Jadi terlihat banget Selangnya banyak Kemudian gelistrikan-gelistrikan juga banyak Dan radiatornya kita bisa perhatikan Dari sebelah kiri ya Tuh Radiatornya Kelihatan banget Di sini juga tercover Dengan ada yang cover plastik Yang cukup tebal Ada berangkatnya Sangat besar pula di sini Dan sekilas Kelihatan banget tuh Warna hijaunya ya Dari sasisnya itu tembus Dalam Samping ini keren banget Warna sasisnya kami sangat suka ya Karena langkah motor-motor itu Dengan sasis yang terlihat mencolok Mesinnya ini dia ya 155 cc Tulisan Yamaha Dia tidak timbul Melainkan masuk ke dalam Dan ini warnanya silver Metallic ya kategorinya Tetap ada kayak glitter-glitter gitu Untuk pijakan dari remnya Di sini memang tidak ada Footstepnya Tapi di sini dibuat agak Tajem-tajem Supaya tidak gampang goyang-goyang Sepatu anda di sini Jadi fix Karena kan buat nge-trill terus ya Di sini juga ada cover Daripada sasisnya Supaya terlalu rapi Dan fungsional juga dapat Kemudian pijakan kaki tetap ada Minyak krim di sini Dan dia menggunakan nih Kalau kita perhatikan ya Di sini juga Nissin nih Nissin semua ya Nissin Sampai dengan califuran juga Nissin semua Di sini memang menggunakan Satu piston untuk bagian belakang Dan piringannya ini kategorinya pas Tidak terlalu besar Tidak terlalu kecil Kemudian swing armnya juga Armnya di sini Kalau kita perhatikan di sini Pas lah kategorinya Warnanya hitam Tapi kalau warna hijau gimana ya Mungkin kalau warna hijau semuanya Lebih keren ya Hijau semua dari depan Sobraker Sama hijau semuanya Tapi ini matching dengan depan ya Sobraker dibuka warna hitam Kemudian armnya juga Dibuat warna hitam Tetap matching Dan di sini Kosong melombong Tidak ada apapun Karena ini motor trail ya Nah untuk ban dari belakangnya Pasti akan berbeda Dengan dari depan Depannya pasti jauh lebih besar Karena kan motor trail Kalau kita perhatikan sekarang Untuk mencontek Atau kita melihat langsung Daripada ukuran ban nya Di sini kita bisa perhatikan ya Kita bisa lihat dari Ring nya Dari sebelah kiri Coba kita cek 4, 10, 18 ya Jadi ring yang dipakai beda Ini ring di 18 inci Kalau depan tadi Berbeda dengan yang ini Di depan tadi Kami kalau tidak salah Di 22 inci Dan pasti lebarnya juga Lebih lebaran daripada belakang Tuh gigi-giginya ya Masuk jari-jari kami Kalau daripada Sobriker nya Warnanya juga mencolok ya Sok belakang ini Sok tunggalnya Mencolok banget Dengan warna kuningnya Sangat mencolok Sangat terang banget Ada juga di sini pelindung Untuk cipratan Di sini enak banget nih Nyaman banget Ketika Anda mencuci Mencul lah Hobi-hobi mencuci Motor sendiri Ini pas banget Enak banget Nah untuk bagian atas Kita bisa perhatikan Bagian atas di sini Sebenarnya sudah full digital Full digital sebelah kanan Ini ada Logo Yamaha Ini bukan stiker ya Tapi logo Kemudian di sini Kalau kita perhatikan Ada beberapa notifikasi-notifikasi Cuma memang sayang sekali Ini tidak bisa menyala ya Karena memang akinya tidak ada Kalau kuncinya Standar ya Kuncinya itu Seperti ini standar biasa Dia juga belum ada Kiles ya Standar biasa Dan untuk stangnya ini Warnanya Warna dop Black dop Warna black dop Ini perpadonya Matching lah Dengan shock brake berdepan Dan belakang tadi Armnya sama ya Matching Nah untuk sisi bagian kanan Kalau kita perhatikan Handle remnya juga Warnanya hitam Disini ada engine stop Stutternya sudah mengusung Easy starter Tuh easy starter Kemudian di bagian kiri Ada dimnya Ada hazard pula disini ya Ini ada hazard nih Tuh Ini suit untuk hazard Kemudian lampu jarak jauh Jari dekat Dan disini Bagian disininya lagi adalah Lampu Suit untuk sand Dan bagian bawahnya Untuk lakson Untuk joknya Kita bisa perhatikan ya Joknya disini dibuat Yaitu kayak kulit jeruk Tuh joknya kulit jeruk Kategori kulit jeruk ini Kelihatannya ya Sekilas itu keras Tapi ternyata empuk ya Ini kategorinya empuk Walaupun dia kulit jeruk Ala kulit jeruk Tapi dia empuk Ini untuk membuka Tangki bahan bakar Panjang juga joknya Kategorinya Jadi kalau mau menambahkan penumpang Masih bisa Nah ini bisa selipkan Apalah benda-benda ya Jadi kalau ada Penumpang disini Masih bisa terakomendasi Karena ini termasuk Kategorinya panjang Daripada joknya Dan disini ditambah lagi Agak panjang lagi ke belakang Disini juga ada Stiker Yamaha Paling ujung disini Baru keren nih Ini baru namanya Emblem Yamaha nih Ini bukan stiker ya Ini emblem nih Harusnya ini di bagian depan sana Mungkin jauh lebih keren ya Tapi tergantung selera lah ya Nah jadi kurang lebih Seperti itu yang bisa kita ulasi singkat Dari Yamaha WR155 Bagi anda yang berminat Dengan unit ini Silahkan bisa klik aja Di deskripsi Atau lihat di bagian kanan ini Ada kontak marketing dari Yamaha Playhari Kalimantan Selatan Mudah ada manfaatnya Dengan video ini Sampai ketemu dalam waktu Salam RK Group